Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya absen dulu Mipa 2 Siapa namanya? Fajril Ambil dis Sampingnya? Sinta Sinta Permata Kita bahas halaman berikutnya Match the sentences in column A With the sentences in column B Cocokkan kalimat-kalimat di kolom A Dengan kalimat-kalimat di kolom B Contoh yang nomor 1 adalah Tom got drunk yesterday Tom mabuk kemarin He drank too much alcohol Dia Minum terlalu banyak alkohol Jadi nyambung ya Sekarang Pak Atwi nanya Yang mana yang penyebab? Kalimat mana yang kalimat sebagai penyebab? Minum terlalu banyak alkohol Mana yang akibat? Kalimat mana yang akibat? Tom got drunk yesterday Jadi tahu apa yang menyebabkan dan apa akibatnya ya Oke lanjut sekarang yang nomor 1 Micro fibers from synthetic clothing materials Are polluting rivers and oceans Mana kalimat pencocokannya? Apa kalimatnya? We are advised to switch to organic clothing materials Ada yang tahu apa artinya kalimat nomor 1? Micro fibers from synthetic clothing materials Are polluting rivers and oceans Micro fiber Dari material sintetis Jadi kayak pakaian sintetis gitu loh Dari materi pakaian sintetis Membuat atau menjadikan polusi sungai dan Ada yang tahu artinya oceans? Dan laut atau samudera Oke jadi Micro fiber itu Yang berasal dari Material Pakaian sintetis Menyebabkan polusi bagi laut Dan Sungai Sekarang pencocokannya We are advised to switch to organic clothing materials Kita disarankan untuk switch Beralih boleh, mengubah boleh Beralih ke materi Pakaian yang or Organik Lanjut sekarang nomor 2 This is a holiday week for Rina Kira-kira mana kalimat pencocokannya? Oke A She will take a trip to Malang with her family This is a holiday week for Rina Ada yang tahu artinya? Ini adalah Sorry Ya ini adalah minggu liburan ya Minggu liburan bagi Rina She will take a trip to Malang with her family Dia akan Pergi berlibur Kemalang Dengan keluarganya Kira-kira which one is the cause? Yang mana yang kalimat penyebab? Penyebab Yang Yang mana yang penyebab? Kalimat sebabnya yang mana? Yang dua apa yang A? Dua Karena sekarang minggu libur Seminggu libur Maka akibatnya Dia akan Liburan ke Malang Berarti yang A itu adalah kalimat Akibat Dari sebab libur Lanjut sekarang nomor 3 Oh sudah ya Tom got drunk ya Nomor 4 Susie forgot to tie her Shoelaces Susie lupa Bangikat Tali sepatunya So which one? Is defect Yang mana akibatnya? J She trip Trip artinya apa? Hah? Terjatuh Atau tersandung Sekarang Mana kalimat penyebabnya? Nomor 4 Karena lupa Karena lupa Ngikat tali sepatu Jadi dia tersandung Berarti akibatnya adalah Dia tersandung Lanjut Nomor 5 Many trees in the forest Were locked illegally Banyak Pohon-pohon In the forest Ada yang tau in the forest? Di hutan Were locked illegally Ditebang secara ilegal Sekarang Which one is the effect? Mana efeknya? Oke F The area surrounding the forest Will be prone To erosion and landslide Area Di sekitar Hutan Akan Prone Prone apa? Prone Rentan Ke erosi Dan Landslide Landslide Longshore Apa yang menyebabkan? Kalimat sebabnya yang mana? Karena di Ditebang Oke Now number 6 Many people Throw their rubbish Into the river Banyak orang-orang Throw their rubbish Membuang sampah mereka Ke Ke sungai So which one is the effect? Oke The river will get clogged Sungai akan Tersumbat Atau buntu Sekarang number 7 My car's tire had a puncture Ban mobilku Gem Gembes Ketusuk jadi gembes Gembes Which one is the effect? I I had an accident on my way home Aku kecelakaan di perjalanan pulang Pulang Number 8 Elena Forgot to do her homework Elena Lupa mengerjakan PR-nya Which one is the effect? She had to do additional homework Dia harus mengerjakan PR tambahan Sama gurunya ditambah PR lagi Lanjut number 9 Tropical fruits cannot be grown in subtropical countries Buah-buah tropis Tidak dapat tumbuh di negara-negara subtropis Waalaikumsalam Iya pak Which one is the effect? Hah? Efeknya yang mana? Akibatnya? See They have to import them Mereka harus mengimportnya Karena sudah tidak ada Tidak bisa menanam Buah-buah tropis Maka harus mengimport Lanjut number 9 The refrigerator is empty Kulkas kosong Efeknya Hmm? G Jane is starving Jane ngapain itu? Starving Ada yang tahu starving? Ayo cari di kamus Atau ada yang tahu Starving Starvation Star... Hah? Kelaparan Lanjut number Eleven The floor was all wet The floor was all wet Kiki sleep on it Kiki ter... Terpeleset Oke Oke Now Bantu Pak Edwin Mengerjakan Practice itu Buat yang di rumah Silahkan juga Mengerjakan Halaman 32 Kalian sudah Mengerjakan ini ya? Membuat kalimatnya? Belum Yang practice itu Belum? Belum Jadi kalian Yang di rumah juga Untuk tugas minggu depan Kalian mengerjakan Practice ini Sama Mengerjakan kegiatan Belajar 2 Buat kalian juga ya? Nanti di rumah ya? Diselesaikan Kita bantu sekarang Mudah-mudahan Waktunya cukup Contohnya ini Kalimat 1 Tom got drunk yesterday Because he drank Too much Alcohol Tom Mabuk kemarin Karena dia Minum Terlalu banyak Alcohol There are two ways For you To answer this question All these questions The first one Is by Using Signal words Because Or by using The signal words So Jadi ada dua cara Dengerin Ada dua cara Kalian mengerjakan Kalimat-kalimat ini Sampai nomor 11 Cara yang pertama Menggunakan Kata penghubung Because Karena Atau Cara yang kedua Kalian menggunakan Kata penghubung So Because itu artinya Karena Kalau So Jadi ada dua cara Kamu mau Boleh pakai Kamu boleh pakai Because Boleh juga pakai So Misalnya Kalimat nomor 1 Saya bantu juga nih Micro fibers From synthetic Clothing materials Are polluting Rivers and Oceans So We are Advised To switch To organic Clothing materials Micro fibers Dari Material Sintetis Menyebabkan Polusi Bagi sungai Dan Laut Jadi Kita Disarankan Untuk Beralih Ke Materi Organik Itu cara pertama Cara kedua We are Advised Di balik We are Advised To switch To organic Clothing materials Because Micro fibers From synthetic Clothing materials Are polluting Rivers and Oceans Bingung Paham Oke Kalau paham Langsung dari Dwi Upi Nomor 2 Eh Nomor Nomor 3 ya This is a holiday Kamu boleh Kamu boleh Yang dari biru dulu Baru ke yang kuning Atau dari kuning Ke yang biru Dari tabel yang kuning Ke yang biru Atau yang biru Ke kuning Lebih baik Dari biru ke kuning Saja ya Biar kalian pakai Because Because Oke silahkan Dibaca aja Dibaca aja Ya This is a holiday week for Rina Because Because She will take a trip To Malang This is a holiday week for Rina Because She will take a trip To Malang With her family Is it right or wrong Betul apa salah Betul apa salah Ini adalah Hari libu dalam seminggu Liburannya seminggu Bagi Rina Karena Dia akan pergi Ke Malang Dengan keluarganya Jadi yang benar bagaimana Seandainya Hah Oke Silahkan diulang Ya Silahkan Diulang Diulang Ya Itu baru connect This is a holiday week For Rina So She will take a trip To Malang With her family Ini adalah Liburan seminggu Bagi Rina Jadi Dia akan liburan Ke Malang Dengan keluarganya Coba Sekarang balik Siapa yang Mau bantu Paketwin Sama teman-temannya Yang di rumah Gimana Kalau dibalik Pakai Because Silahkan Di belakangnya Dwiupi Bantu Ya bagus She will take a trip To Malang With her family Because This is a holiday week For Rina Oke Sekarang lanjut Sampingnya Ya Sorry Number 4 Tom sudah kan Yang number 4 Bukan tripet Tripped Ya Susie forgot to tie her shoelaces So She tripped Susie Lupa mengikat tali sepatunya Jadi dia tersandung Bantu 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 Pakai Because Silahkan Siapa yang mau Meskipun yang sudah Bantu Bantu lagi Tidak apa-apa Biar cepat Kasian temennya Yang di rumah Yang benar gimana Kalau yang Pakai because Ya Jadi gini Paketwin bantu Kalau seandainya She tripnya itu Diteruh di kalimat awal Maka jangan pakai She trip Lebih baik She nya diubah Menjadi Menjadi Susie Susie trip Because She forgot to tie her shoelaces Susie tersandung Karena dia lupa Mengikat tali sepatunya Susie strip Susie tripped Because She forgot to tie her shoelaces Number five Sampingnya Bukan money Many Many trees Were Were Bukan logget Logged Banyak pohon-pohon Di hutan Ditembang secara Ilegal Jadi area di sekitar Hutan Menjadi rentan Ke erosi Dan Longsor Atau The second way is The area Surrounding the forest Will be prone To erosion And landslide Because Many trees In the forest Were logged Illegally Lanjut Sekarang Number six Abil this Many people From the To the forest Into the forest Ya Gimana Cara nyambungnya Nambah Pakai So Atau Pakai Because Terserah Kamu Yang mana Many people Tidak bisa Silahkan Fajrir Bantu Abil Many people Throw their Rubbish Into The river So The river Will get Closed Ya Bagus Many people Throw their Rubbish Into The river So The river Will get Closed Banyak Orang Membuang Sampah Di sungai Sehingga Atau Jadi Sungai Tersumbat Kalian Sudah Bisa Yang lainnya Silahkan Kalian Kerjakan Di rumah Kita lanjut Sekarang Ke Ini Kalian Sudah Nonton Nggak KB2 Yang di Kode Barcode Itu Belum Nanti Kalian Bisa Nonton Di Video Youtube Ya Saya Rekamkan Mengidentifikasi Atau Mengenal Kalimat Sebab Dan Akibat Jadi Intinya Mengenal Kalimat Sebab Akibat Itu Mempermudah Kita Untuk Mengetahui Tentang Suatu Peristiwa Apa Yang sedang Terjadi Di dalam Peristiwa Itu Dan Mengapa Peristiwa Itu Terjadi Jadi Kalimat Sebab Itu Bisa Opsional Ada Di Depan Atau Di Belakang Tetapi Peristiwa Sebab Itu Terjadi Di Awal Peristiwa Dan Menceritakan Mengapa Silahkan Ditulis Dan Menceritakan Mengapa Peristiwa Itu Terjadi Garis Miring Alasan Dari Sebuah Akibat Dan Akibat Terjadi Setelah Sebab Dan Ini Memberitahu Kita Apa Yang Terjadi Setelahnya Sekarang Kita Lihat Hubungan Kalimat Sebab Dan Akibat It Rained Carolina Got Wet Oke It Rained Carolina Got Wet It Rained Sekarang Hujan Carolina Get Wet Atau Got Wet Carolina Basah Kuyuk Kira-kira Penyebabnya Apa Hujan Akibatnya Carolina Basah Kuyuk Oke It Rained Itu Adalah Sebab Dan Kalimat Sebab Itu Terjadi Di Awal Atau Terjadi Duluan Dan Menceritakan Kepada Kita Mengapa Carolina Kebasahan Atau Basah Kuyuk Carolina Getting Wet Is The Effect Because It Had Happened After The Cause And It Tells What Happened Jadi Carolina Get Wet Itu Carolina Kebasahan Itu Adalah Effect Dan Menceritakan Kepada Kita Apa Yang Terjadi Setelah Hujan Itu First And Because It Tells Us Why Carolina Got Wet Carolina Getting Wet To Other Example Phil Stay Up Late Phil Was Tired In The Morning Oke Phil Stayed Up Late Phil Was Tired In The Morning Namanya Phil Ini Namanya Orang Phil Stayed Up Late Itu Phil Itu Bergadang Semalam Suntuk Phil Was Tired In The Morning Phil Kepayahan Di Pagi Harinya Apa Penyebabnya Karena Bergadang Akibatnya Kepayahan Atau Ngantuk Di Pagi Harinya Let's Start By Looking For The Cause Which Happens First And Tells Why Mana Yang Terjadi Duluan Begadang Kepayahannya Setelah Begadang That's Right Phil Staying Up Late Which Happens After The Cause And Tells What Happened That's Right Phil Was Tired In The Morning This Is The Effect Cause And Effect Relationships Occur Every Day For Example If You Study Hard You'll Get Better Grades Forget To Use Sunscreen On A Hot Day You'll Get Sun Burnt Play In The Mud Get Muddy Jadi Kalimat Sebab A Dan Akibat Itu Dalam Sehari Hari Itu Sering Terjadi Misalnya Jika Kalian Belajar Dengan Keras Maka Kalian Akan Mendapat Nilai Yang Lebih Bagus Jika Kalian Lupa Berjemur Menggunakan Apa ya Sunblock Itu Tabir Surya Tabir Surya Maka Kalian Kalau Tidak Pakai Itu Kulitnya Jadi Belang Atau Hitam Atau Terbakar Jika Kalian Bermain Di Lumpur Maka Kalian Akan Kotor Jadi Seperti Itu Jadi Kalimat Sebab Dan Akibat Itu Terjadi Sehari Hari Nah Sekarang Itu Adalah Kita Membahas Signal Words Signal Words Ini Adalah Kata-kata Yang Dibuhkan Dengan Kalimat Sebab Sama Akibat Ini Dibuhkan Dengan Signal Words Kalian Sudah Belajar Dua Signal Words Tadi Apa Saja Ada Dua Yang Telah 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 Because Sama So Bagus And he was feeling sick So she Stay Now See if you can spot Signal words in a text Cause and effect Signal words Tell the reader That there might be Cause and effect Occuring Here are some Cause and effect Signal words and phrases You might come across Jadi ini adalah beberapa signal words Yang kalian bisa pelajari Ada so Ada therefore Ada if Ada because Ada then Ada due to Ada thus Ada since Ada as a result Ada consequently Jadi So Therefore oleh karena itu If itu artinya Jika Because Karena Then Lalu Due to karena Dan seterusnya Kalian bisa cari di internet Atau di kamus Thus Since Karena juga As a result Sebagai akibat Consequently Akibatnya Thus Dengan begitu Atau akibatnya Dan Bisa juga Ya Jadi Bisa seperti itu Lanjut sekarang Now See if you can spot Signal words in a text And then work out Which is the cause And which is the effect Wendy was feeling sick So she stayed home From school Wendy was feeling sick So she stayed home From school Wendy merasa sakit So She stayed home From school Jadi dia tinggal di rumah Dia tinggal di rumah Maksudnya Tak masuk Menurut kamu Apa kalimat penyebabnya Sakit Akibatnya Dia tidak masuk Wendy tidak masuk Can you see the signal word Mana signal wordnya Wendy was feeling sick So She stayed home From school So 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 Now let's work out Which is the cause And which is the effect Remember a cause happens first But not always first in the text And it answers the question Why did this happen The cause must be Wendy feeling sick It had to have happened first Jadi kalimat penyebabnya adalah Atau penyebabnya adalah Wendy sakit Dan akibatnya adalah Dia tidak masuk sekolah And it answers the question Why Why did she stay home The children were hungry Because they hadn't eaten all day Okay The children were hungry Because they hadn't eaten all day The children were hungry Because they hadn't eaten all day Anak-anak lapar Karena mereka Tidak makan seharian Apa signal wordnya Because Apa kalimat sebabnya Tidak makan seharian Akibatnya Anak-anak kelaparan Okay Betul Because Signals cause and effect This is the cause And this is the effect Since the class worked so hard The teacher suggested a game Itu nanya Tadi Bahasa Inggrisnya karena apa Because Bisa Due to Bisa Karena juga Ada lagi Sorry Ada lagi Yang artinya karena Yaitu Since Kelusinya agak gini Since Since ini Bisa berarti sejak Misalnya Since Sejak tahun 1984 Tetapi Since juga Ini berarti Karena Kapan kamu pakai Since Since itu Dipakai ketika Kalimat itu Kalimat formal banget Kalimat Kayak semacam Karya tulis Kalimat resmi Itu baru dipakai Since Kalimat yang Di writing Sorry Yang written Tertulis Dan formal Biasanya pakai Since Artinya karena Oke kita lanjut The word Since Oke Since the class Work So hard The teacher Suggested A game Since The class Work so hard The teacher Suggested A game Karena Karena Di dalam Kelas itu Siswa-siswanya Bekerja dengan Keras Maka Gurunya Memberikan Permainan Menurut Kamu Kira-kira Mana Signal word Sin Sudah jelas Penyebabnya Anak-anak Bekerja dengan Keras Akibatnya Oke guru Memberikan Permainan Signals Cause And Effect This is The cause And This Is The Effect Max Said He'd Cancel The race If The track Was Wet Max Max Berkata Dia akan Membatalkan Perlombaan Jika Tracknya Basah Jika Apa Tracknya Itu ya Lintasannya Itu Basah Kira-kira Pak Itun Bacakan Lagi Cari Signal word Max Said He'd Cancel The race If The track Was Wet Mana Signal word If Artinya Apa If G Jika Max Berkata Dia akan Membatalkan Perlombaan Jika Lintasannya Basah Apa Penyebabnya Lintasannya Basah Akibatnya Ya Lintasannya Basah Akibatnya Max Akan Membatalkan Perlombaan Tapi Ini Lebih Cenderung Ke Kalimat Pengandaian Jika Basah Masih Belum Tentu Jadi Lebih Cenderung Ke Kalimat Kondisional Lanjut Jadi Mengenal Atau Mengetahui Kalimat Sebab Dan Kalimat Akibat Itu Mudah Easy Teaching Dot Net Oke Sudah Sekarang Kita Lanjut Ke UKBM Lagi Oke Ke Halaman 33 Ya Oke Kalian Bisa Nggak Ngerjakan Ini Lucy Lucy Lupa Dimana Dia Meninggalkan Pasportnya B She Could Not Fly To Paris Dia Tidak Bisa Terbang Ke Paris Ada Yang Bisa Nyambungkan Nggak Pakai Because Atau So Angkat Tangan Langsung Biar Cepat Waktunya Ayo Siapa Yang Bisa Lucy Forgot Where She Left Her Passport Lucy Lupa Dimana Dia Meninggalkan Passportnya So She Could Not Fly To Paris Oke Jadi Gitu Ya Atau Cara Kedua She Could Not Atau Lucy Could Not Fly To Paris Because She Forgot Where She Left Her Passport Ya Her Passport Oke Gitu Kalian Kerjakan Itu Di rumah Satu Sampai Lima Juga Terus Di bawahnya Juga Diisi Berdasarkan Pilihan Yang Di dalam Kota Due To Hands For As 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 Dan Seterusnya Itu Ada Pertanyaan Yang Kegiatan Belajar Tiga Tidak Usah Dikerjakan Karena Ini Praktek Di Depan Kelas Kalian Juga Kerjakan Evaluasi Ya Halaman 35 Sampai Selesai Oke Ada Pertanyaan Silahkan Berarti Evaluasi Juga Dikerjakan Ya Latihan Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Ada pertanyaan Tidak ada Sampai disini dulu Semoga Ilmu yang kita pelajari Bisa bermanfaat Buat kita Dan Kalian tetap Menjaga protokol Kesehatan Biar kalian tidak sakit Mohon maaf Petwin tidak Memakai masker Mau dipakai sekarang ya Lupa Oke Sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi